Halo teman-teman, nah kali ini kita membahas minuman energi suplemen kesehatan M150 ini merupakan minuman yang sejak dulu sudah terkenal dan menjadi minuman energi drink bagi kaum pekerja atau orang-orang yang beraktifitas serta berolahraga manfaat dan kegunaannya M150 ini adalah untuk menambah energi M150 ini merupakan minuman energi yang sangat tepat diminum oleh teman-teman yang ingin menambah energi dalam beraktifitas seperti bekerja lembur ataupun berolahraga atau orang-orang dengan bergadang karena jaga malam selain itu minuman ini juga bisa membantu memulihkan dan menambah energi jadi hanya mempunyai efek jangka menengah dan minuman ini kerap dijadikan sebagai suplemen tambahan makanan harian yang dapat menyegarkan tubuh di saat letih dan juga lelah nah kita lihat disini ya apa namanya produknya disini isi bersih 150 ml indikasi membantu menambah energi yang pertama yang kedua membantu menyegarkan tubuh dan yang ketiga suplemen makanan sehari-hari nah untuk aturan minum bagaimana disini dengan kandungan vitamin terdapat juga minuman ini jadi bisa mengkonsumsinya paling tidak 2 botol setiap hari ini kemasan botol ya ada juga yang kemasan kaleng sementara untuk komposisinya teman-teman bisa melihat disini ya komposisinya ada disini taurin 800 mg kafein 50 mg inositol 50 mg niacin 20 mg depantotenol 5 mg vitamin B6HCl 5 mg berdasarkan diet ya disini sementara tambahannya disini ada air ya pasti ya sukrosa 25 mg kemudian pengawet minuman disini natrium benzoat lalu pewarna tatrazine CL 19-140 ini yang memberi warna agak kekuningan ya lalu pastinya disini kegunaan suplemen NRM 150 ini menyegarkan badan baik diminum pada saat kerja keras atau berolahraga mengandung vitamin dingin lebih nikmat ya kan disini kandungan energi tiap botol 120 kilokalori besar ya 120 kilokalori anjuran pemakaian 3 kali sehari 1 botol ya disini 3 kali maksimal boleh 2 kali kemudian kita lihat lagi sisi lainnya perhatian atau peringatan hindari penggunaan pada anak-anak jadi anak-anak jangan menggunakannya ya batasan anak-anak bagaimana di bawah 12 tahun masih anak-anak di atas 12 tahun itu sudah dikatakan anak-anak yang menuju dewasa jangan digunakan juga disini hindari pada wanita hamil dan menyusui tidak boleh melebihi aturan paka yang telah dianjurkan jadi tidak boleh lebih dari 3 botol cara pemain simpanan disini simpan disu di bawah 30 derajat celsius jadi lebih nikmat ini sebenarnya disimpan dalam kulkas jadi diminum dalam kondisi dingin itu lebih baik nah disini ada produknya disini logo halal Indonesia jadi disini aman minuman ini halal dan ini termasuk dalam minuman impor dari Thailand dan pastinya teman-teman memperhatikan tanggal masa kadalu arsa produk ini supaya tidak terminum produk yang sudah expired jadi disini teman-teman melihatnya pada tutupnya untuk masa kadaluarsanya biasanya sampai 6 bulan sejak pertama kali diproduksi jadi kemampuannya ini 6 bulan ya sementara efek samping ada beberapa mungkin efek samping minuman Benerji M150 ini terhadap tubuh efek yang mungkin ditimbulkan dari minuman ini adalah dehidrasi tubuh nah jika dikonsumsi dalam periode jangka panjang dan terus-menerus bisa mengakibarkan adanya gangguan terhadap hati dan ginjal jadi sayangilah hati dan ginjalmu bila jangka panjang nah minum ini untuk menghindari efek samping sesuai aturan untuk jangka menengah saja dan jangan jangka panjang kemudian banyak minum kemudian lagi untuk harganya disini kisarannya mulai dari Rp. 5.000 sampai dengan Rp. 9.000 ya kurang lebih harganya Rp. 6.500 oke itu saja mengenai M150 sebagai minuman energi untuk keperluan aktivitas harian atau olahraga sebagai penambah energi karena di dalamnya sini ada taurin kafein dinositol dan sukrosa yang digunakan sebagai energi semoga bermanfaat teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya